Shalom selamat pagi, saya Pastor Lazarus Gultom dari Pulau Kundur, saat ini sedang berada di Tanah Toraja, kami baru saja sampai. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini atau sampai detik ini, kami boleh mengalami kebaikan daripada Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Nah, sebagai renungan kita pagi hari ini, saya mengambil ayat firman Tuhan, yakni di dalam Yeremia 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ini ayat yang cukup terkenal dan kita semua mungkin sudah tahu ya, sudah sering menghutbahannya sebagai hamba Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik ya, kata usahakan. Kata usahakan berarti kata kerja. Kata kerja di sini berarti kita harus berusaha mengusahakan atau mengerjakan sesuatu yang boleh berdampak bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan pelayan kita, dan gereja di mana kita berada. Usahakanlah kesejahteraan. Kesejahteraan berbicara tentang di mana sebuah keberadaan yang tidak memusingkan atau merobotkan orang lain. Artinya bisa mandiri ya. Sejahtera dia mandiri. Dia bisa berdikari. Dia bisa menanggung setiap kebutuhannya ya. Nah, kalau kita melihat daripada konteks firman Tuhan ini, kalau kita lihat dari ayat pertama nanti, di mana ini merupakan pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia, supaya setiap keluarga yang dibuang ke babel itu, mereka boleh bekerja. Mereka bercocok tanam. Mereka berkebun. Supaya mereka dapat makan dan minum. Dan mereka disuruh juga untuk berusaha terus. Sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan di daerah itu. Tidak menjadi orang lemah di daerah itu. Tapi mereka harus menjadi orang kuat. Orang yang berpengaruh. Nah, kita bersyukur juga. Di sini juga ada nasihatnya selain usahakan, selain bekerja dengan sungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan penghidupan, ada juga kata berdoa. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Kami pun datang ke kota ini untuk berdoa, untuk melayani. Untuk berdoa dan melayani. Dan kami beriman dan percaya kepada Tuhan lewat kehadiran kami di Tanah Toraja akan menjadi berkat. Akan menjadi berkat bagi orang-orang di sini. Secara khusus untuk kita, para pendengar yang Tuhan kasih pagi hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan daerah itu, kita harus mencintai daerah itu, kita harus mengasihi, dan kita juga harus berdoa kepada daerah itu. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau agama apa saja, mereka kita harus merangkul dan mengasihi daerah itu. Supaya itu jalan bagi kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau kita tinggal di Tanah Melayu, kita mengasihi orang Melayu. Kalau kita tinggal di Tanah Minang, kita mengasihi orang Minang. Kalau kita tinggal di Tanah Toraja, kita pun mengasihi orang-orang kita Toraja. Jadi ini pesan firman Tuhan yang cukup sederhana. Tapi kalau kita lakukan ini, maka berkat Tuhan bagi kita akan semakin berlimpah. Dan pemelirannya akan semakin nyata. Ingat sekali lagi, kata usaha. Yang kedua, berdoa. Ada satu ungkapan yang cukup terkenal, dikatakan orait labora. Bekerja sambil berdoa. Atau kita balikkan pemulai, berdoa sambil bekerja. Tidak boleh dipisah. Harus terus kita hidup dalam doa dan pekerjaan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini, boleh memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan, Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.